Menjadi ulat, mereka akan memakan daun yang ada di sekitarnya. Dia akan berganti kulit sebanyak 4-6 kali. Setelah selesai, dia akan bergantung. Dibatang ternyata dia sedang menjalani tahap yang sulit. Setelah keluar, dia akan menggunakan cairan hemolin. Dia baru bisa terbang setelah 3-4 jam. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Zahra untuk presentasinya. Berikutnya adalah Ananda. Siapa? Ayo. Oh, dibuahannya belum berubah juga ya. Oh, kenapa tidak mau ininya? Sebentar sayang. Oke. Sebentar ya. Bu Ana akan tampilkan. The last but not least. Siapakah ini? Ada yang tahu? Ini siapa? Kinan. Kinan. Oh, oke. Kinan. Yes. Sebentar, berubah lagi ya. Kinan. Kinan. Ya, Bu. Oke. Sudah siap untuk presentasinya? Ya, Bu. Sudah, Bu. Oke. Tidak usah terburu-buru ya. Silahkan, dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya teman dari Empat Abu Bakar. Kali ini saya akan mempersentasikan tentang metamorfosis kubu-kubu. Apa itu metamorfosis? Metamorfosis adalah bentuk yang terjadi pada hewan selama masa pertumbuhannya. Metamorfosis itu ada yang sempurna dan tidak sempurna. Nah, kali ini kita membahas hewan yang mengalami metamorfosis sempurna dulu ya. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna mengalami empat kali pasal perubahan bentuk sampai dewasa. Yaitu telur, larva, pupa, dan enago atau hewan dewasa. Nah, ini dia contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Kubu-kubu. Pasal pertama kehidupan seekor kupu-kubu dimulai dari telur. Dalam waktu 3-5 hari, tulad itu akan mengatas menjadi larva yang bentuknya ulat. Ulat itu suka memakan bedaunan yang ada di sekitarnya. Sesudah itu, ulat akan berganti kulit sebanyak 5-6 kali. Barulah sesudah itu berubah menjadi pupa atau yang kita kenal dengan kepentor. Proses pertumbuhan kepompong ini bisa memakan waktu sekitar 20 hari. Nah, sesudah itu. Badulah seekor kupu-kubu dewasa muncul dari dalam kepompong. Begitulah presentasi saya tentang metamorfosis pada yang kupu-kupu. Semoga bermanfaat ya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kinan, Masya Allah. Teman-teman, itu adalah presentasi yang sudah berlangsung. Tadi Bu Anda kembali akan panggilkan. Untuk Ananda Aira. Ananda Aira, apakah sudah siap? Aira, Demitri, Lutfan, dan Raisya. Siapa yang sudah siap duluan? Demitri? Demitri, baik. Baik, sebentar Bu Anda akan tayangkan slideshow-nya. Baik. Demitri sudah menyalakan videonya, kameranya. Oke, silakan sayang, boleh dimulai. Suaranya yang lantang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukanya jangan ditutupi gitu, kan sudah ada di layar. Muka gantengnya, Masya Allah. Ya, sip. Lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Demitri, Lutfan. Saya Demitri, Laskat Al-Bakar. Saya akan menjelaskan metanokosis terhadap pupuk-pupuk. Namun yang memiliki metanokosis sempurna adalah pupuk-pupuk, lalat, dan nyamuk. Untuk mutanokosis yang sempurna memiliki empat pasat. Pasat dalam pupuk-pupukku adalah telur. Lalu menjadi larva. Lava atau ulat mengalami pergantian kulit selama lima kali. Dan akan berubah menjadi pupa. Pupa akan berperasa hingga dua puluh hari. Lalu akan menjadi pupuk-pupuk dewasa. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Na. Tidak perlu terburu-buru sebetulnya ya. Karena bagus presentasinya. Aira, sudah siap? Aira? Siap. Oke, sebentar ya. Bu Anda tampilkan kolase milik Aira terlebih dahulu. Silakan, Aira. Dimulai. Eh, eh. Silakan. Silakan. Silakan dimulai, sayang. Iya. Saya, Aira Gifan. Kedekirah As-4 Abu Bakar. Jadi, saya akan mempresentasikan tentang metamorfosis kupu-kupu. Jadi, metamorfosis kupu-kupu itu dari terur. Terus menjadi ulat atau larpa. Terus, dia tuh jadi pupa atau kepompong. Nah, habis itu dia jadi kupu-kupu dewasa yang cantik. Oh ya, kalian tahu tidak cara menjaga kupu-kupu. Caranya gampang loh. Caranya kita tidak boleh mengambil kupu-kupu sembarangan. Dan kita harus menanam bunga. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Aira. Terima kasih, sayang. Bu Ana, panggil sudah ada bersama kita kah? Adelweiss Raisya? Raisya? Raisya belum ada. Lutvan? Sudah ada, Lutvan? Belum ada juga. Oke, kalau begitu, Bu Ana Raskah sedang ada kendala ya di audionya. Mikaila juga teman kita hari ini tidak bisa bergabung. Karena ada kerabatnya ya yang sedang berdukam. Sebentar, Bu Ana ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian semuanya. Karena kalian sudah sangat bersemangat dari mulai prosesnya. Sekarang boleh ada yang bisa sebutkan kita pertama kali itu membuat apa? Sebelum presentasi ini, proses yang kalian buat, yang kalian lewati ini apa saja? Sudah ya. Membuat apa, sayang? Yang budaya itu, yang... Yang kolase. Yang kita bicara tentang metamorfosis kupu-kupu. Teman-teman membuat produknya berupa apa? Kolase. Kolase, betul. Coba satu orang bisa sebutkan bahan yang digunakan untuk membuat kolase metamorfosis kupu-kupu ini apa saja? Nisa, Bu. Nisa? Biji-bijian, burgin. Teman-teman. Nisa ya, sayangnya. Saya, Bu. Ya, Nisa dulu. Tadi yang menyebutkan nama terlebih dahulu Nisa. Silakan, jelaskan, nak. Dan origami, lem, kunting, padi, terus abis itu spidol, lalu pulpen. Oke, baik. Terima kasih, Nisa. Boleh yang laki-laki? Ada yang mau menjelaskan lagi, menambahkan? Bu Anda beri kesempatan untuk yang laki-laki? Biji, Bu. Biji, udah ya tadi? Ini siapa? Biasakan sebut nama terlebih dahulu. Kemudian baru menjawab. Siapa? Arya, Bu. Arya. Silahkan, Arya. Apa saja, Arya, bahan yang dibutuhkan membuat kawasan ini? Origami, gunting, lem, biji-bijian, spidol warna biru. Oke, baik. Terima kasih. Kertas yang kuningnya itu adalah kertas buffalo namanya. Baik. Selanjutnya, Bu Anda ingin bertanya. Kupu-kupu masuk ke dalam hewan yang bermetamorfosis dengan sempurna atau tidak sempurna? Malika, Bu. Malika. Silahkan, Malika. Kupu-kupu termasuk dalam metamorfosis yang sempurna. Metamorfosis yang sempurna. Bisa dijelaskan kenapa kupu-kupu termasuk metamorfosis sempurna? Karena bentuk fisik saat keluar dari telur sangat berbeda dengan bentuk fisik saat dewasa. Oke. Terima kasih, Malika. Selanjutnya, ada berapa fase untuk metamorfosis sempurna? Zahra, Bu. Zahra, Bu. Silahkan, Zahra. Luar biasa nih semangatnya. Empat fase, Bu. Empat fase. Terima kasih, Zahra. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna, fase yang dilewatinya ada berapa? Nggak bisa buka, Bu. Lihat, Bu. Atau, silahkan, Atau. Tadi pertanyaan apa? Pertanyaannya, metamorfosis tidak sempurna melewati berapa fase? Satu fase. Oh, terima kasih, Atar. Sudah berusaha menjawab. Ada lagi yang punya jawaban berbeda? Zahra, Bu. Zahra, Bu. Zahra, silahkan, Zahra. Berapa fase, sayang? Tiga fase, Bu. Tiga fase. Tepat sekali, Masya Allah. Selanjutnya, Bu Ana ingin bertanya. Selain kupu-kupu, hewan yang bermetamorfosis dengan sempurna, itu apa lagi? Alat dan nyamuk. Katak. Sara, Bu. Tara, silahkan, Sara. Katak sama nyamuk, Bu. Katak sama nyamuk. Bagaimana, teman-teman? Setuju? Setuju, setuju. Oke, terima kasih, Sara. Oke. Setelah ini, adakah yang bisa menyimpulkan? Apa sih yang dimaksud dengan metamorfosis itu? Adakah yang bisa menyimpulkan? Siapa, maaf? Suaranya, eh namanya? Nisa. Selain Nisa. Selain Nisa. Kenapa, Bu? Apa? Menurut kalian, metamorfosis itu apa? Setelah kalian mempelajari ini semua. Apa yang dimaksud dengan metamorfosis? Ada yang bisa menjawab apa arti metamorfosis? Kalau tidak ada, Bu Ana persilahkan Nisa kembali untuk menjawab. Nisa. Sarah, Bu. Sarah mau menjawab? Ya, Bu. Oke, silakan, Sarah. Metamorfosis adalah tahapan perkembangan mahluk hidup. Ulangi, sayang, maaf. Metamorfosis adalah tahapan perkembangan mahluk hidup. Oke, terima kasih, Sarah. Oke. Bu Ana bisa terima jawabannya. Ada lagi yang ingin berpendapat? Apa arti metamorfosis? Nisa, Bu. Metamorfosis. Segera, Bu. Nisa, Nisa. Oke, silakan, sayang. Iya, Nisa. Silakan. Metamorfosis adalah suatu proses pada hewan yang melibatkan struktur fisik atau struktur setelah kelahiran atau penetasan. Oke, Masya Allah. Terima kasih, Nisa. Betul. Adakah yang punya jawaban? Boleh dengan kata-kata sendiri? Kesimpulannya? Metamorfosis itu apa ya dibandingkan dengan yang tidak bermetamorfosis atau ametamorfosis? Ada yang bisa jelaskan? Oh, ada yang sedang tilawah mengaji. Boleh di-mute dulu ya mic-nya supaya suara adiknya tidak masuk. Oke, sekarang Bu Ana ingin bertanya kepada satu lagi ya pertanyaannya sebelum kita ke Edelweiss dan Lutfan. Bersiap ya, Edelweiss dan Lutfan. Kalau hewan yang tidak bermetamorfosis, apa perbedaannya dengan yang bermetamorfosis? Ada tidak yang bisa memberikan perbedaan kalau hewan yang bermetamorfosis itu dia mengalami apa dan yang tidak bermetamorfosis itu dia tidak seperti apa? Ada tidak yang ingat atau yang mau menjelaskan? Kalau yang tidak bermetamorfosis itu contohnya ada yang ingat apa? Sapi, gerbau, kembing, kelinci, kelinci, kelinci. Masya Allah, betul. Kenapa dikatakan tidak bermetamorfosis? Karena apa? Karena mereka hewan amalisa. Karena mereka hewan amalisa. Oh, Masya Allah. Adakah perubahan bentuk? Adakah perubahan bentuk dari mereka lahir sampai besar? Tidak ada. Tidak ada. Nah, berarti metamorfosis itu bedanya dengan yang tidak bermetamorfosis apa? Kalau hewan yang bermetamorfosis, Yang bermetamorfosis itu tidak berubah. Satu-satu. Yang bermetamorfosis itu berubah. Rana, Bu. Rana, silakan sayang. Kalau yang metamorfosis itu, dia tidak berubah bentuk, cuma berubah ukuran. Kalau yang ametamorfosis, dia itu berubah bentuk dan berubah ukuran. Yang berubah bentuk dan berubah ukuran yang ametamorfosis atau yang metamorfosis, Rana? Ametamorfosis. Yang ametamorfosis? Oke. Terima kasih. Sudah berusaha ada jawaban yang lain, teman-teman. Yang ametamorfosis, ukuran dan bentuknya berubah. Nah, itu jangan sampai tertukar ya, teman-teman. Yang metamorfosis, ukuran dan bentuknya berubah. Sedangkan yang ametamorfosis, hanya ukurannya saja yang berubah. Bentuknya tidak berubah. Terima kasih. Lutvan sudah siap, sayang? Sudah, Bu. Siap. Bu Ana akan tampilkan ya. Punya Lutvan. Sebentar. Lutvan itu berarti 15. Bu Ana tampilkan dulu hasil karya Lutvan ya. Oke, sebentar. Bu Ana akan pin Lutvan terlebih dahulu. Lutvan sudah menyalakan kameranya, sayang? Lutvan. Oke, sebentar ya. Oke, sip. Sebentar. Sebentar. Ini dia Lutvan. Silahkan dimulai, sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya... Sayang, maaf. Boleh diturunkan sedikit kameranya supaya wajah Lutvan terlihat jelas semuanya. Baju tidak masalah, sayang. Tidak apa-apa. Tidak pakai seragam juga, ya. Oke. Sedikit lagi, sayang. Turunkan sedikit lagi. Oh, segitu ya, sampai segitu bisanya, sayang. Oke. Tidak apa-apa. Silahkan, nak. Lanjutkan. Metamorfosis pada kupu-kupu adalah proses perkembangan biologi yang berubah dari waktu ke waktu. Metamorfosis pada kupu-kupu termasuk dalam kategori metamorfosis sempurna. Hal ini membuat kupu-kupu memerlukan waktu yang lebih lama dibandingkan serangga untuk berubah dari telur. Ular, ulat, hingga menjadi seekor kupu-kupu dewasa. Tahap paling awal dalam proses ini adalah kupu-kupu meletakkan telurnya pada ranting dan daun yang ditukainya. Telur kupu-kupu biasanya membutuhkan waktu sekitar 3-5 hari untuk menetas. Setelah telur menetas, seekor lava atau ulat akan keluar dari cangkang dan mulai mencari makan berupa daunan di sekitarnya. Ulat ini juga akan mengalami proses alami pergantian kulit sebanyak 5-6 kali setelah ulat merasa cukup untuk makan. Kepompong biasanya dibungkus dengan sesuatu yang berwarna coklat dan keras. Kepompong akan berkuasa selama 7-20 hari dengan tebak makan dan tidak minum. Imago atau kupu-kupu dewasa adalah proses sebuah kepompong akan berubah menjadi seekor kupu-kupu. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Lutfan untuk presentasinya. Sekarang Bu Anda mau panggil Raisya. Raisya sudah ada? Raisya? Oke, sepertinya belum ada. Baik, sekarang pertanyaan lain Bu Anda akan tanyakan. Bersiap ya. Jangan lupa sebut nama terlebih dahulu. Biasakan setelah itu dipersilakan baru. Pertanyaan berikutnya adalah, lama waktu kepompong dia bermetamorfosis sebelum akhirnya menjadi Imago itu berapa lama? Ada yang tahu berapa hari atau berapa lama waktu yang dibutuhkan ketika ia ada? Siapa yang menjawab? Aiko, silahkan Aiko. Anak Bu, anak Bu. Aiko. Ibu, 7 sampai 20 hari Bu. Betul, terima kasih sayang. Good job. Sip. Selanjutnya, Bu Anda ingin tanya. Tidak apa-apa, sama. Boleh, 7 sampai 20 atau 21 boleh sayang ya. Selanjutnya, Bu Anda mau tanya. Teman-teman membaca istilah Imago, kan? Tahu apa arti dari Imago? Sebu, dewas. Siapa yang mau jawab? Tidak, Bu. Oke, coba. Yang lain deh. Tadi Alhamdulillah, Rana sudah, Kinan sudah, Nisa sudah, Malika sudah, yang lain Bu Anda mau dengar. Ada yang tahu apa itu Imago? Hei, ada yang tahu, Kak? Yang mau jawab? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, boleh yang tadi. Siapa yang mau jawab? Malisa, Bu, dewasa. Apa yang dewasa? Apa yang dewasa? Bentuk? Adalah, proses pupa akan berubah menjadi seekor, eh, seekor kupu-kupu dewasa. Ya, Imago, ya. Betul sekali. Mantap. Senang sekali, Bu Anda. Oke, teman-teman, Bu Anda ingin dengar ya. Adakah dari diantara teman-teman yang bisa memberikan kesimpulan tentang metamorfosis? Dari mulai metamorfosis, apa itu metamorfosis? Kemudian metamorfosis kupu-kupu itu sempurna atau tidak? Dan tahapannya. Satu orang, Bu Anda persilahkan kembali untuk memberikan kesimpulan. Siapa yang mau? Siapa? Ayo, siapa yang mau memberikan kembali menjelaskan, disimpulkan kembali? Ada? Kalau tidak ada, Bu Anda minta Abizar. Ada Abizar masih di sini dengan Bu Anda. Abizar. Baik, kesempatan kedua, Bu Anda berikan Aiko. Ada Aiko? Aiko? Ya, kenapa, Bu? Mau presentasi lagi, Aiko? Tidak, Bu. Tidak? Oke. Teman-teman, kita sekarang sudah bisa record, sudah bisa merekam. Jadi, apa namanya, nanti insya Allah bisa, bisa diterdokumentasikan, bisa di-upload di YouTube. Dan kita masih ada waktu. Rama, Bu Anda kasih kesempatan. Mau presentasi kembali? Rama. Kansa? Ih, sayap Bu Anda sudah mulai kelihatan sedikit. Oh, hilang lagi. Kansa? Ya, Bu. Kansa mau presentasi lagi? Tidak. Tidak? Oke. Baik, Sofia mau? Ini kesempatan ya, terdokumentasikan. Sofia mau, nak? Apaan, Bu? Presentasi ulang, presentasi lagi. Tidak, Bu. Kenapa? Tidak, Bu. Tidak, oke. Tidak apa-apa. Naira mau, Naira? Tidak, Bu. Miftah? Miftah mau? Tidak, Bu. Oke. Arya mau? Ayo. Ini kita sudah bisa merekam. Jadi, nanti presentasi kalian bisa. Arya mau tidak, sayang? Tidak, Bu. Ilyasa? Tidak, Bu. Ayo, Nati. Ilyasa? Tidak, Bu. Gevira? Gevi? Atar? Iya, Bu. Gevi mau? Presentasi lagi? Tidak, Bu. Tidak, oke. Atar? Bagaimana dengan Atar? Tidak, Bu. Nisa? Oh, Bu Anda berharap mau. Nisa, Malika, Fina. Ayo. Bagaimana? Tidak, Bu. Mau ya, Nisa ya? Iya. Oke, nyalakan kameranya. Silahkan mulai kembali, sayang. Bu Ane akan share ininya ya. Mulai, sayang. Boleh, silahkan. Oke, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairunisa Rahman Muntaza. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang metamorfosis kuku-kuku. Teman-teman tahu tidak kuku-kuku? Pasti semua tahu dong, kuku-kuku adalah hewan serangga yang sangat amat cantik dan berwarna-warni. Biasanya dapat ditemukan di mana saja. Hewan ini juga mengalami perkembang biakan selayangnya manusia. Perkembang biakan itu juga bisa disebut metamorfosis. Metamorfosis adalah suatu proses pada hewan yang melibatkan struktur fisik atau struktur setelah kelahiran atau penetasan. Metamorfosis dibagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan juga tidak sempurna. Kuku-kuku termasuk ke dalam metamorfosis sempurna karena mempunyai empat tahapan berbeda. Dimulai dari telur, tarpa ulat, kepompong pupah, lalu kupu-kupu dewasa atau imabung. Pertumbuhan kupu-kupu ini sangatlah lama prosesnya. Maka dari itu kita harus menjangkannya dengan cara tidak mengambil kupu-kupu sembarangan, berbanyak menanam bunga-bunga untuk makanan kupu-kupu seharian kupu-kupu. Demikian presentasi metamorfosis kupu-kupu saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih, Nisa. Luar biasa. Malika. Malika. Iya, Bu. Boleh. Yuk, tampilkan kembali tadi yang sudah dibuatnya. Silakan, sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, teman-teman semua. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana metamorfosis kupu-kupu. Setelah menetas, ulat akan keluar dari cangkang. Dan proses selanjutnya adalah pergadrian kulit sebanyak 5-6 kali. Apabila ulat sudah cukup makan, ia akan berubah ke tahap selanjutnya, yaitu kepompong. Tahap ketiga, yaitu kepompong dibungkus dengan sesuatu yang berwarna coklat dan keras. Kepompong akan berpuasa selama 7-20 hari. Tahap terakhir, yaitu kepompong akan berubah menjadi kupu-kupu. Mulanya, kupu-kupu akan keluar dari kepompong dengan sayap yang masih kecil, kusut, dan basah karena ada cairan. Cairan ini sebenarnya berguna untuk membantu pembesaran sayap kupu-kupu. Cairan ini disebut dengan lemolim. Kupu-kupu memenuhi kebutuhan makanannya dengan mencari bunga untuk mengambil sari-sarinya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Malika. Ada lagi yang mau mempresentasikan kembali tentang metamorfosis kupu-kupunya? Rana, Bu. Rana? Oke, siap saya. Ibu, abis Rana searah ya, Bu. Insya Allah, siap. Silahkan, Rana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, Edel West kalau sudah siap nanti sampaikan ya. Mulai, Rana, silahkan. Nyalakan video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rana, saya akan menjelaskan tentang metamorfosis kupu-kupu dan cara berprosesnya. Metamorfosis kupu-kupu termasuk ke dalam metamorfosis sempurna, di mana dalam prosesnya terdiri dari empat tahap, itu telur, harpa, pupa, dan dewasa. Hal ini membuat kupu-kupu memerlukan waktu lebih lama dibandingkan serangga untuk berubah dari telur, ulat, jadi serangga dewasa. Cara berproses telur. Telur tahap paling awal dalam proses ini adalah kupu-kupu meletakkan telurnya pada ranting dan daun yang disukai. Telur kupu-kupu biasanya membutuhkan 3-5 hari untuk meletas. Tarva atau ulat. Tarva atau ulat akan keluar dari janggang dan mulai mencari makan berupa daunan di sekitarnya. Ulat juga mengalami proses alami pergantian kulit sebanyak 5-6 kali. Setelah ulat merasa cukup makan, ia akan mencari tempat untuk menjadi kepompong. Kepompong atau pupa. Kepompong atau pupa biasanya dibungkos dengan sesuatu berwarna coklat yang keras. Pupa akan berpuasa selama 7-20 hari. Waktu pupa ini berbeda-beda tergantung spesiesnya. Imago atau kupu-kupu. Imago atau kupu-kupu adalah proses sebuah pupa akan berubah menjadi syakor kupu-kupu dewasa. Pada mulanya, kupu-kupu akan keluar dari kepompong dengan sayap yang masih kecil, kusut, dan basah. Karena ada cairan yang disebut hemolim, yang berguna untuk membesaran sayap kupu-kupu. Setelah keluar dari pupa, kupu-kupu akan berangka ke atas dahan agar tubuhnya mengering dan sayapnya bisa berfungsi dengan normal. Kupu-kupu akan memenuhi kebutuhan makannya dengan mencari bunga untuk menyerap neksar atau menyerap salibunga pada siang hari. Sekian presentasi saya tentang metamorfosis kupu-kupu dan cara berprosesnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Rana. The job. Selanjutnya tadi Sarah ya. Silahkan Sarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Anana dan saya yang sayangi teman-teman semua. Hari ini saya ingin mempresentasikan metamorfosis kupu-kupu. Wajahnya tidak terlihat sayang. Nah, begitu ya. Nah, sip. Jadi tetap kelihatan wajahnya. Walaupun ada kertas. Di samping mungkin kertasnya supaya wajahnya bisa. Nah, seperti itu sayang. Lebih baik. Oke. Metamorfosis adalah tahapan perkembangan mahluk hidup. Alur metamorfosis kupu-kupu diawali dari telur. Setelah menetas telur akan berubah menjadi ulat. Pada tahap ulat, ulat memakan banyak ledaunan yang mengakibatkan pohon menjadi rusak. Setelah itu ulat memasuki tahap kepompong selama 10 sampai 15 hari. Setelah kurang lebih 15 hari, kepompong akan berubah menjadi kupu-kupu yang cantik sekali. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bu Ana panggilkan kembali. Edelweiss Raisya sudah siap? Edelweiss Raisya sudah siap? Oke, belum ada. Kalau begitu, Razga bagaimana sudah ini? Sudah bisa sayang audio atau videonya? Belum juga. Baik teman-teman, Bu Ana ada pertanyaan lagi. Bersiap ya. Bu Ana mau tanya siapa yang tahu berapa lama waktu yang diperlukan ulat sebelum akhirnya menetas? Membutuhkan 3 sampai 5 hari untuk menetas. 3 sampai 5 hari untuk menetas. Oke, betul. Ada pertanyaan lain? Siap ya. Kupu-kupu ini sebelum menjadi kepompong, dia berada pada fase apa? Ulat atau ulat? Ulat atau ulat atau ulat? Ya, ulat. Oke, ulat atau ulat. Oke, sip. Senang, Bu Ana. Teman-teman, alhamdulillah sudah faham ya fasenya. Sekali lagi, berapa fase pada metamorfosis sempurna? Empat, Bu. Empat fase. Betul. Pada metamorfosis tidak sempurna, ada berapa fase? Tiga fase. Tiga fase. Tiga fase. Betul sekali. Hewan yang bermetamorfosis sempurna selain kupu-kupu, ada apa lagi? Ada nyamuk. Ada nyamuk. Oke. Pintar, Masya Allah. Oke. Pertanyaan berikutnya. Biasanya kupu-kupu untuk menghisap nektar itu dia akan hinggap pada apa? Bunga. Ada bunga. Oke, pintar. Kalau begitu, agar habitat kupu-kupu bisa terjaga, bisa dilestarikan, apa yang bisa kita lakukan? Berapa yang menangkap, teman-teman yang berbunga-bunga. Yang menangkap kupu-kupu sembarangan. Oke, satu-satu. Satu-satu. Boleh, siapa? Tidak boleh menangkap kupu-kupu sembarangan. Oke, betul. Tidak boleh menangkap kupu-kupu sembarangan ya. Apa lagi? Menangkap bunga-bunga untuk makanan seharian kupu-kupu. Oke. Menanam lebih banyak bunga. Betul sekali. Bu Ana di sini hanya melihat Aira, Nisa, Keke, Kinan, Miftah. Selain itu, Bu Ana tidak melihat lagi. Boleh nyalakan kembali videonya? Videonya tolong nyalakan kembali. Oh, cantik sekali tuh. Yuk, Demitri, Syabi, Lutfan, Rama, Abiza, Ryan, Arya, Gevi. Mari kita nyalakan videonya. Oke, terima kasih yang sudah menyalakan videonya. Kita sudah hampir di penghujung acara puncak tema. Jadi, Bu Ana minta kalian semuanya menyalakan videonya. Zahra, audionya bisa tolong dimatikan dulu. Bu Ana akan menyimpulkan ya sebelum kita akhiri kegiatan puncak tema kita. Yang pertama, Bu Ana ingin ucapkan terima kasih banyak untuk anak-anak hebat 4 Abu Bakar. Kalian sudah memproses kolase kalian sejak beberapa waktu yang lalu. Belajar metamorfosis sempurna melalui pembuatan kolase kupu-kupu. Kalian sudah membuat kolase kupu-kupunya. Setelah itu, kalian juga sudah mempelajari. Apa itu metamorfosis? Metamorfosis sempurna, tidak sempurna, ametamorfosis. Kalian sudah belajar. Selanjutnya, kalian juga hari ini sudah mempresentasikan tahapan atau fase pada metamorfosis kupu-kupu. Masya Allah ya, semuanya sudah berusaha dengan sangat baik. Bu Ana apresiasi, Bu Ana ucapkan terima kasih sekali. Jadi, tadi metamorfosis kupu-kupu itu termasuk metamorfosis sempurna. Melewati 4 fase. Dari mulai telurnya, ulatnya, kemudian ke pompong, menjadi imago. Kalian juga sudah mempresentasikan bagaimana sih cara agar habitat kupu-kupu ini tidak punah. Masya Allah kalian sudah mempresentasikan lengkap fase metamorfosisnya, kemudian juga cara melestarikan kupu-kupunya atau habitat kupu-kupunya. Teman-teman juga sudah menjawab pertanyaan tadi dari Bu Ana. Eh, Raska, Alhamdulillah, Raska sudah bisa. Audionya sudah bisa, sayang? Coba, cek. Sudah belum? Oh, audionya belum ya, sayang ya. Oh, iya. Masih ada masalah dengan audionya, Raska. Tidak apa-apa, Raska tetap bergabung. Itu luar biasa, Bu Ana apresiasi sekali. Nanti Raska bisa tolong direkod ya, direkod penjelasannya via WhatsApp. Nggak apa-apa, nanti kirim ke Bu Ana. Ya, sayang ya. Tidak ada rotan, akar pun jadi. Dan ini contoh buat teman-teman. Ketika ada kendala teknis, ini bukan berarti kalian tidak bergabung. Selagi masih bisa bergabung, bergabung seperti Raska. Ya, walaupun audionya tidak terdengar, Raska tetap bergabung dan tetap menghargai kalian dengan cara mendengarkan kalian. Ya, terima kasih, Raska. Sampai di sini, adakah yang mau bertanya atau memberikan kesan-kesannya? Tidak ada. Kalau begitu, Bu Ana yang bertanya. Gevira. Gevira ada di sini, sayang. Gevira. Rama. Arya. Siapa yang Bu Ana panggil yang bisa merespon? Ayo. Arya. Arya, boleh dikasih tahu ke teman-teman bagaimana perasaan Arya hari ini setelah melakukan kegiatan puncak tema? Senang. Senang. Apa yang Arya dapatkan hari ini? Pelajaran apa? Pengetahuan baru. Pengetahuan baru. Oke. Pengetahuannya tentang apa, Arya? Metamorfosis, kupu-kupu. Masya Allah. Terima kasih, sayang. Baik. Selanjutnya, Bu Ana mau tanya sama yang perempuan ya, yang putrinya, yang akhwatnya. Bu Ana mau tanya sama Kansa. Kansa. Bagaimana perasaan Kansa hari ini? Senang. Tenang. Apa yang membuat Kansa senang? Bisa mempresentasikan kolasek kupu-kupu. Oke. Apa yang Kansa dapatkan hari ini? Pengetahuan apa yang Kansa dapatkan hari ini? Yang Kansa jelaskan tadi ke teman-teman? Tentang apa, sayang? Metamorfosis kupu-kupu. Metamorfosis kupu-kupu. Oke. Terima kasih. Oh, sayap Bu Ana nggak kelihatan ya. Padahal Bu Ana sudah dandan loh untuk kalian ini. Bu Ana sudah dandan untuk kalian supaya bisa terlihat. Oke. Demitri, senyum-senyumnya tampan sekali. Ada yang mau disampaikan, sayang? Apa kesannya hari ini? Tidak. Miftah, mau menyampaikan sesuatu? Tidak. Tidak. Ada? Kesempatan terakhir boleh? Yang mau menyampaikan kesannya setelah mengikuti puncak tema 6 hari ini? Adakah? Bu, saya ingin menyampaikan kesan saya. Tadi sudah apa? Bagus sekali ya, Arya dan Kansa. Ada lagi yang mau coba? Mengutarakan kesannya. Serius, Bu. Zahra? Oke, silakan, sayang. Ya, Bu. Zahra mau menyampaikan kesannya? Oh, oke. Senang, Bu. Tenang? Senangnya karena apa? Bisa mendapatkan pembelajaran baru, ilmu baru, Bu. Oh, Masya Allah. Sip. Baik, kalau begitu terima kasih, Zahra. Nah, teman-teman, Bu Anne cukupkan untuk hari ini. Sekali lagi, Bu Anne ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk kalian semua. Tolong ucapkan juga terima kasih, Bu Anne, untuk ayah bunda kalian yang sudah selalu mendukung kegiatan pembelajaran kalian ya. Bekerja sama, bersinergi dengan baik. Tolong sampaikan salam hormat, Bu Anne, kepada ayah bunda kalian. Dan terima kasih terhusus ya, pastinya untuk kalian. Terima kasih juga untuk Miss Nancy yang sudah menjadi host hari ini. Terima kasih atas bantuannya. Mari, teman-teman, kita sama-sama tutup seperti biasa. Kita baca surat Al-Asr, doa sesudah belajar, doa keluar kelasnya, dan penutup majelis. Oke? Tolong Syabil, pimpin doanya, atau Fina, boleh? Dari sikap berdoanya. Fina? Ada Fina? Atau Syabil saja? Silahkan Syabil, sikap berdoa. Yuk. Syabil sayang. Surat Al-Asr, doa sesudah belajar, doa keluar kelas, dan penutup majelis. Atau ada yang mau bantu, pimpin? Sikap berdoa. Bisa. Oh, Syabil mau tuh, Syabil. Yang lebih lantang suaranya sayang ya. Yuk, Syabil, ulangi sayang. Banyak usul. Iya, Bu. Sikap berdoa. Tanya-tanya, terkemasan, kemalanya ditunggu, suaranya ditunggu, suaranya ditunggu, doanya ditusukan. Syabil. Iya, Bu. Surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim Wa lo asir Innal insana Filsaf Ilamat 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 Berdoa ya semuanya ya Doa Doa sesudah belajar Syabil Ada yang bisa bantu Syabil boleh pimpin sayang Gak apa-apa Syabil nanti Syabil latihan lagi ya Yuk boleh ada yang gantikan Syabil yang hafal urutannya Nisa mau Nisa Surat Mau Bu Oke sayang Yuk doa sesudah belajar Silahkan Doa sesudah belajar Allahu Doa keluar kelas Bismillahirrahmanirrahim 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 Alhamdulillah Quranirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan kemana-mana dulu Kita mau foto semua Nyalakan yuk kameranya Foto satu kelas Stand by Bersiap Masya Allah Calon generasi penerus bangsa nih Masya Allah Cerdas Ahlaknya baik Yuk Satu Bilang apa? Buncis Satu Dua Buncis 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 Lagi Satu kali lagi Tahan Satu Dua Pakai gaya bebas sekarang Oke Satu Dua Masya Allah Masya Allah Terima kasih Terima kasih banyak Teman-teman Sudah tidak ada pembelajaran Setelah ini ya Bu Anda pesankan Bu Anda pesankan Salat lima waktunya Tepat waktu Supaya nanti Supaya nanti Tidak ada yang Tolong lagi Salatnya Oke Sampai ketemu besok Insya Allah Pembelajaran Seperti biasa ya Melalui Google Classroom Sekali lagi Terima kasih untuk hari ini Bu Anda ucapkan Selamat beristirahat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Silahkan Boleh lift Dari Walaikumsalam Waalaikumsalam Sayang Waalaikumsalam 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 Iya sayang Baikumsalam Baikumsalam